Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini, kita akan membahas ponsel terbaru dari Realme, yaitu seri Realme 13 Pro. Awal minggu ini, Realme mulai menggoda penggemar dengan seri ponsel pintar Realme 13 Pro. Ada kemungkinan Realme 13 Pro dan 13 Pro Plus akan memulai debutnya pada paruh kedua bulan ini atau Juli di Tiongkok. Pasalnya, 13 Pro Plus telah muncul di basis data platform sertifikasi Tena Tiongkok beserta semua spesifikasi dan gambarnya. Untuk desain, Realme 13 Pro Plus telah muncul dengan nomor model RMX3920 di basis data Tena. Gambar ponsel tersebut memperlihatkan layar OLED dengan tepi melengkung di bagian depannya. Di bagian belakang, ponsel ini masih menampilkan modul kamera bundar dengan 3 kamera dan unit lampu LED flash di dalamnya. Bagian bawah modul kamera tersebut memiliki tulisan Hyper Image Plus yang terukir. Untuk spesifikasi, daftar Tena Realme 13 Pro Plus mengungkap bahwa ponsel ini memiliki layar AMOLED bertepi lengkung 6,7 inci yang menawarkan resolusi Full HD Plus 2412 x 1080p dan pemindai sidik jari di dalam layar. Di bagian depan, ponsel ini memiliki kamera swaputo 32MP. Panel belakangnya memiliki unit 3 kamera 50MP ditambah 8MP dan 50MP. Di balik cupnya, terdapat prosesor octa-core 2.4GHz. Chipset ini bisa jadi adalah chipset Snapdragon 7S Gen 2 atau 7S Gen 3. Perangkat ini akan tersedia dengan RAM 6GB, 8GB, 12GB, atau 16GB. Dan penyimpanan internal 128GB, 256GB, 512GB, atau 1TB di Tiongkok. Kemungkinan besar semua opsi RAM dan penyimpanan tidak akan diumumkan saat peluncuran. Perangkat ini mengewas baterai 5050 mAh. Menurut laporan, susunan kamera belakang Realme 13 Pro Plus memiliki kamera Premiere Sony MX890 dan kamera telephoto periscope Sony MX882 50MP dengan zoom optik 3x. Layar ponsel ini diharapkan mendukung kecepatan repress 120Hz. Kemungkinan besar ponsel ini akan berjalan pada Android 14 berbasis Realme UI 5 terbaru. Selain itu, ponsel ini mungkin mendukung pengisian cepat 80W. Di Indonesia, perangkat ini diharapkan hadir dalam varian RAM 8GB dengan internal 128GB, RAM 8GB dengan internal 256GB, RAM 12GB dengan internal 256GB, dan RAM 12GB dengan internal 512GB. Dan pilihan warna seperti Monet Gold dan Emerald Green. Nah itulah tadi bocoran desain dan spesifikasi terbaru dari seri Realme 13 Pro yang akan datang. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video baru lainnya. Sampai jumpa di video baru lainnya.